Halo sahabat libuttanam.com, kembali lagi dalam Newsflash pukul 15.00 bersama saya Farhanis Sanasution. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang menjerat Kombes Paul Budi Gunawan. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan akan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut, dan tiga anggota polisi aktif pun dijadwalkan akan menghadiri pemeriksaan tersebut. Mereka adalah Kombes Ibnu Istica, selaku dosen utama STIK Lemdikpol, Kompol Sumarji, yang merupakan waka Polres Jombang, serta Brigjen Polisi Henry Prastowo, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Mabes Polri. Kasus perseturuan antara KPK dan Polri memasuki babak baru. Presiden Jokowi Dodo berencana akan membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Lebih lanjut tim tersebut akan dimintai masukan Presiden Jokowi terkait perseturuan dua institusi penegak hukum di Indonesia ini. Saudara Direktur Utama Bulog, Leni Sugihat, menyatakan bahwa Perum Bulog mengajukan pengajuan dana 3 triliun rupiah melalui penanaman modal negara atau PMN ke DPR dan pemerintah. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk menjaga ketahanganan pangan. Lebih lanjut, Leni menambahkan dengan adanya suntikan dana tersebut, diharapkan Bulog bisa lebih fleksibel lagi dalam menjalankan tugasnya. Tetap saksikan News Flash edisi selanjutnya, karena kami akan tetap mengupdate berita-berita terkini, khusus untuk Anda, hanya di Liputan 6.com. Terima kasih telah menonton!